Halo sahabat Pintas, bertemu lagi dengan saya di Haryanti Tim Minta Semarang Sahabat Pintas, Minta Semarang berada di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah Karena di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah sedang berlangsungnya apel hari ulang tahun 3 instansi sekaligus Yaitu yang pertama Satpol PP, yang kedua Damkar, dan yang ketiga adalah hari ulang tahun Satlimas Sahabat Pintas mau tahu bagaimana berlangsungnya upacara tersebut? Ayo ikut sahabat Pintas, jadi di belakang biah ini sedang berlangsungnya apel 3 instansi yang dia jelasin tadi Ketuhanan Yang Maha Esa Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Kampur, membaca teks undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Panjica Dharma, Pemadam Kebakaran, Panjica Winsatya, Polisi Pemangkeraja, dan Sumpah Janji Satlimas Yuk, berjaga Berjaga Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Terima, pembukaan Bahwa sesungguhnya Keberdekaan itu Dilahat segala bangsa Dan oleh suatu itu Maka penjajahan di atas dunia Harus dihapuskan Dharma tidak disuai dengan beri kemanusiaan dan beri kehadiran. Pancadharma Pemadam Kebakaran Negara Kesatuan Republik Indonesia 1. Penjagaan dan Pengendalian Kebakaran 2. Pemadaman Kebakaran Pemadam Wira Satya Polisi Pembangun Peraja Kami Polisi Pembangun Peraja seluruh Indonesia dengan ini menyatakan 1. Kami Polisi Pembangun Peraja setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 1. Kami anggota kesatuan Republik Indonesia dan awalkan negara kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Mereza dan Perajaan Pancasila Mawali sahabat ini, perkenalkan saya mengajak saudara-saudara untuk mensyukuri nikmat dari Allah SWT karena atas rahmat dan indahnya kita dapat dipertemukan di acara Hut Pemadam Bakaran ke-100 Hut Satwa PP ke-69 dan Hut Satri Mas ke-57 tahun 2019 peringatan hari tahun sebagaimana yang kita lakukan hari ini tentu tidak hanya dijadikan forum untuk mengenang masa lalu lebih dari itu dimaksudkan sebagai sarana untuk meneruskan semangat juang dedikasi dan pengabdian aparatu dalam melindungi masyarakat serta kebulatan dekat untuk terus memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat peringatan Hut Pemadam Bakaran ke-100 Hut Satwa PP ke-69 dan Hut Satri Mas ke-57 mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa menjunjung tinggi ideologi persila menjadi sarana pemersatu bangsa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan berwarna juga penyelamatkan di selam reda terbang-bangunan dengan peraturan bahwa bangsa itu berkira-kira setelah kepentingan seluruh masyarakat jadi kuat penghormatannya peserta rangkaian upacara upload tiga instasi yang sudah dia jelaskan di vlog news awal kita tadi jadi berakhir pula vlog news kita yang kali ini jangan lupa subscribe dan like channel lintasbitawan.com karena subscribe kalian membuat dia dan tim lainnya semangat untuk upload video-video yang selanjutnya oke sahabat kita kita sekarang bersama Bapak Kepala Satpol PP Kabupaten Gunung Mas mungkin ada yang mau Bapak sampaikan baik terima kasih saya Edwin Yustian Kepala Satuan Krisi Pemukerajak Baten Gunung Mas menyampaikan japan selamat ulang tahun yang ke-100 damkar selamat ulang tahun yang ke-59 Satpol PP dan selamat ulang tahun ke-57 Satlin Mas semoga semakin sukses dan jaya selalu yang pertama tentunya saya atas Bupati Kota Ringin Barat mengucapkan selamat dulu Dirga Hayu kepada Pol PP Damkar dan juga Min Mas tentunya harapannya di dalam pengawalan apa namanya sistem demokrasi kita kemudian juga pengawalan berkaitan juga dengan pengamanan pemerintah daerah tentunya Pol PP Damkar dan Bimas ini salah satu peran yang sangat penting dan tentunya menghadapi PSD yang tidak begitu lama lagi di dalam menyikapi isu-isu terutama bagaimana di dalam menyikapi konsesi politik yang suhu politik yang begitu ini jadi tentunya peranan dari Pol PP ini sangat penting sekali Damkar ke-100 Satpol PP ke-69 dan Satlin Mas ke-57 ini adalah merupakan kesatuan-kesatuan yang mana mereka bagian daripada umusan wajib penelitah daerah yang mana mereka ini menjaga kepentingan umum dan kita harapkan peran mereka ini di saat pesta demokrasi yang kita laksanakan pada tahun ini yaitu pemilihan presiden dan lokasi presiden dan pemilihan legislatif kita harapkan peran daripada apa pembedaan pembangkaran Satlin Mas dan Satpol PP ini betul-betul bisa pengguna selamat menikmati atas kesempatannya pada pagi hari ini kami jajaran Satpol PP Provinsi ke-5 bergabung dengan Kepempatan Kota bergabung juga dengan Damkar dalam rangka merayakan hari ulang tahun Damkar yang ke-100 Satpol PP yang ke-69 dan Satlin Mas yang ke-5 dengan usia yang seperti itu sebenarnya kalau manusia itu itu tua karena ada yang ke-100 ada 6-9 dan 5-7 tetapi dengan semangat dan perjuangan yang luar biasa anggota kami baik Satpol PP Damkar dan Limas dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan tuk foksi masing-masing untuk Satpol PP 5 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 yang pertama menerjakan perda yang kedua menerjakan perkada yang ketiga menyelenggarakan ketipan yang keempat menerjakan ketipan masyarakat dan yang kelima menyelenggarakan perlindungan masyarakat kemudian pemadam kebakaran dan penyelamatan mempunyai tuk foksi bagaimana membantu masyarakat-masyarakat kita yang sedang mengalami musibah kebakaran baik hutan lahan pekarangan rumah dan lain sebagainya sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik nasab timmas suasana pilkada pilek pilpres sekarang kita berharap mereka punya peran di TPS masing-masing untuk menjaga keamanan dan ketipan sehingga TPS di tempat mereka bertugas bisa aman tertib dan lancar dalam rangka pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tanggal 17 April 2019 itu barangkali harapan kami mudah-mudahan Satpol PP Damkar dan Satlimas semakin maju dan jaya di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah terima kasih oke baik sahabat pintas itu tadi adalah sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah oke Bapak baik terima kasih untuk ucapannya dan beberapa harapannya ya Pak ya iya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati